Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya Dan disini saya akan kembali menginformasikan berkat dengan perkembangan Pai Network Step by Step ya Nah disini ada beberapa macam informasi yang harus rekan-rekan ketahui Dan kita bisa mengulas secara bersama-sama ya Jadi silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip-skip agar tidak salah paham Nah disini disebutkan kembali melalui Twitter atas nama Ju berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh Hokey News ya Nah disini adalah perkembangan terbaru jaringan Pi dan kemudian juga apa saja yang harus kita ketahui sebagai pioner dan juga sebagai investor Nah kita bisa melihat Dan langsung saja kita ke website dari para hokeynews.com ya Perkembangan terbaru tentang Pai Network yang perlu diketahui oleh para pioner dan juga para investor semuanya Disini disebutkan untuk Pai Network memang sebuah proyek cryptocurrency yang mentargetkan penggunaan mainstream Untuk masyarakat pioner semuanya di seluruh dunia ya dalam kehidupan sehari-hari Ini telah menarik perhatian banyak orang sejak diumumkan Kemudian disini sebagai pioner Anda harus memiliki keuntungan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang proyek yang sedang rekan-rekan jalankan Yaitu proyek Pai Network ya dan juga tentang akses perkembangan terbaru yang sedang berlangsung Kemudian bagi para investor mengetahui perkembangan terkini bisa membantu dalam hal membuat keputusan investasi yang lebih baik Kemudian disini ada beberapa macam informasi terkini yang perlu rekan-rekan ketahui Baik sebagai para pioner atau sebagai investor ya Nah perkembangan aplikasi seluler memang merupakan aspek penting dalam pembangunan jaringan Pi atau blockchain Pi Kemudian aplikasi seluler jaringan Pi adalah gelombang utama yang memungkinkan pengguna bergabung dengan jaringan Dan berinteraksi dengan beberapa fitur yang ditawarkan oleh Core Team Kemudian berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dipahami tentang pengembangan aplikasi seluler jaringan Pi Yang pertama disini peningkatan pengalaman pengguna ya Nah disini Core Team selaku daripada pendiri proyek Nah disini juga disebutkan tim pengembangan jaringan Pi terus berupaya meningkatkan pengalaman pengguna Melalui fitur-fitur baru yang sedang diupayakan ya Kemudian beberapa waktu yang lalu juga sempat ada informasi yang cukup mengejutkan Tentang bocoran di hari Pi Day yang kedua 28 Juni ya Apakah informasi tersebut valid atau tidak admin disini masih belum mengetahui secara pasti Yang pasti disitu kemarin beberapa waktu yang lalu pernah admin bahas dan admin singgung tentang Pi Exchange Dan Pi Network digabarkan akan memiliki exchange sendiri ya Nah itu adalah merupakan salah satu bentuk daripada upaya Core Team Dan juga upaya pembaruan fitur-fitur yang terbaru aplikasi Pi Network ya Dan juga beberapa waktu yang lalu Core Team secara resmi mengumumkan Yaitu tentang aplikasi Fireshack ya Yaitu aplikasi yang bergerak dalam bidang sosial media Era Web3 atau sosial media Web3 ala Pi Network Kemudian disini sekali lagi tujuannya tidak lain dan tidak bukan Nah disini agar bisa digunakan oleh sebanyak-banyak orang dan ramah pengguna ya Dan kita bisa mengintegrasikan dengan teknologi blockchain Pi Network Dan kemudian juga banyak sekali ekosistem-ekosistem yang coba dihadirkan melalui Pi Network Dan juga banyak sekali event-event hackathon yang akan dilangsungkan Pi Network Dan yang sudah berlangsung atau sudah ending ya Nah kemudian melalui ekosistem-ekosistem tersebut ya juga dibutuhkan semacam investor Atau perusahaan ataupun para pionir yang ingin terlibat di dalamnya Kemudian disini juga ada fitur yang diperkaya ya Pengembang juga bisa menambah fitur baru ke dalam aplikasi selular jaringan Pi Untuk memperkaya utility yang ditawarkan proyek ini Misalnya mereka bisa mengintegrasikan fitur transaksi keuangan Yang memungkinkan pengguna mengirim koin Pi dengan mudah ya Atau bisa dikatakan ya semacam fitur swiping atau fitur barter Atau pertukaran ke depannya seperti apa Yang akan coba digagas dan akan dikembangkan oleh para developer-developer ya Yang ikut terlibat dengan proyek Pi Network Kemudian fitur-fitur seperti perpesanan, pertukaran asa digital dan layanan yang relevan Dalam kehidupan sehari-hari ini juga bisa diimplementasikan Dalam upaya memberikan pengalaman yang lebih lengkap ya kepada para pionir Kemudian juga ada keamanan dan privasi yang terus diupayakan oleh pihak Core Team Jadi untuk keamanan dan privasinya menjadi hal yang nomor satu untuk proyek Pi Network Kemudian disini juga ada ketersediaan di dalam platform seluler ya Pengembangan aplikasi seluler Pi Network tidak hanya berfokus pada satu platform Core Team atau disini tim pengembang ya berupaya memastikan bahwa aplikasi tersedia di berbagai sistem operasi seluler Seperti Android dan juga iOS Dan ini juga bisa memungkinkan pengguna dengan berbagai jenis perangkat Untuk bisa mengakses dan menggunakan aplikasi dengan mudah Kemudian disini juga ada persekalaan jaringan Nah ini adalah salah satu aspek penting dalam pengembangan jaringan Pi Sekala jaringan mengacu jumlah pengguna aktif yang terlibat dalam proyek ini Semakin besar jumlah pengguna yang terlibat semakin kuat jaringan Pi Dan jaringan Pi semakin banyak manfaat dapat diperoleh oleh para investor Dan berikut beberapa hal yang perlu dipahami tentang persekalaan jaringan ya Nah disini juga ada persekalaan jaringan pertumbuhan pengguna Kemudian juga ada strategi pertumbuhan, persekalaan adopsi masal pembangunan infrastruktur Dan kemudian disini yang paling penting ya mungkin adalah pembangunan infrastruktur ya Ketika infrastrukturnya sudah ada, sudah jadi, sudah ready Ya kita tinggal gunakan saja dengan sebaik-baiknya Karena infrastruktur memang bisa dikatakan ya Sebagai jalan yang utama untuk kita bisa melewatinya ya Kurang lebih seperti itu Dan peningkatan jaringan Pi seringkali juga membutuhkan pembangunan infrastruktur yang kuat Dan korting pengembangan jaringan Pi harus memastikan Bahwa jaringan disini bisa menangani peningkatan jumlah pengguna Dan transaksi yang terjadi di dalamnya ya Agar tidak terjadi ngebak atau tidak terjadi kemacetan dalam blockchain Pi ke depannya Karena disini jumlah pihumber yang sangat banyak sekali Jadi servernya itu atau blockchainnya ya harus benar-benar yang nomor satu ya Dan juga jangan lupa mengapaikan untuk keamanannya Nah kemudian disini juga banyak sekali informasi yang disampaikan oleh hukenews.com Nanti rekan-rekan juga bisa mempelajari secara mandiri ya Dan disini saya rasa informasi yang bersifat edukatif dan informatif Untuk rekan-rekan pioner-pioner semuanya ya Nah kemudian disini juga disebutkan Pi coin adalah mata uang digital Yang digunakan dalam ekosistem jaringan Pi Kemudian disini juga ada beberapa macam informasi terperinci tentang Pi coin Yang pertama disini konsep cryptocurrency coin Pi adalah cryptocurrency yang dikembangkan oleh Pi Network ya Nah disini sedangkan sudah paham Kemudian juga ada sumber daya dan konsensus Menggunakan konsensus POS ya prop of stack Kemudian disini juga banyak sekali informasi yang bisa kita lihat Tentang blockchain Pi Kemudian juga ada informasi berkaitan dengan pasokan dan distribusi Kemudian disini juga ada nilai dan juga utility ya Dan saat ini untuk coin Pi belum tersedia untuk diperdagangkan di dalam bursa crypto yang resmi ya Kemudian banyak memiliki visi untuk mengembangkan ekosistem yang luas Yang mana disini juga bisa digunakan untuk berbagai macam transaksi ya Tujuan jangka panjang dan jaringan Pi memang tujuannya jangka panjang ya Nah disini untuk mencapai adopsi masa dan nilai yang nyata untuk jaringan Pi di masa yang akan datang Kemudian disini juga ada keamanan dan lain-lain Nah saya rasa disini adalah hal-hal yang sangat mendasar Yang pasti rekan-rekan juga sudah banyak yang mengetahui Dan ini hanya sebagai bentuk informasi reminder saja ya Dan apakah benar-benar banyak uang akan segera meluncurkan pasok open minute pada bulan Juni ya Tepatnya pada hari paedai yang kedua Disini admin masih belum mendapatkan informasi yang secara valid dari pihak core team Dan bagi rekan-rekan yang memiliki informasi lebih bisa tulis dalam kolom komentar Sekian terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya